Polda Jawa Barat, pemirsa, Polda Jawa Barat hari ini menyerahkan berkas perkara Pegi Setiawan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selain itu, hari ini Bunda Pegi Setiawan dan kuasa hukumnya mendatangi Propam Mabes Polri untuk melaporkan hilangnya postingan-posingan Pegi Setiawan di Facebook. Ibu Bunda dan kuasa hukum Pegi Setiawan tiba di Propam Mabes Polri sekitar pukul 10 pagi. Kedatangan pihak Pegi Setiawan ini untuk melaporkan hilangnya postingan-posingan Pegi Setiawan di atas media sosial Facebook. Menurut kuasa hukum, postingan-posingan Pegi Setiawan ini bisa menjadi bukti bahwa saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, Pegi berada di Bandung, Jawa Barat. Kemudian setelah ditangkap, akun Facebook Setiawan ini masih ada. Bahkan setelah ditangkap, setelah tahu bahwa itu Pegi Setiawan, netizen berame-rame mencari akun Facebook Setiawan. Kemudian netizen berhasil men-screenshot, memfoto layar, postingan-postingan Pegi Setiawan. Setelah rame, postingan-postingan Pegi Setiawan itu muncul yang menunjukkan bahwa Pegi Setiawan itu berada di luar Cirebon, berada di Bandung. Kemudian Facebook itu hilang, akun Facebook itu. Nah, setelah hilang, saya dalam satu acara di stasiun TV swasta, menanyakan kepada penyidik. Harus menjawab, kenapa akun Facebooknya hilang? Lalu kemudian tidak lama, akun Facebook itu muncul lagi. Namun, setelah muncul akun Facebook itu, postingan-postingannya sudah tidak ada. Apa saja postingannya? Postingannya adalah, 12 Agustus 2016, Pegi Setiawan menulis status, Bismillah on the way Bandung. Dia akan get the tag. Artinya ini, mau ke Bandung nih, Bismillah ya, perjalanan ke Bandung. Sendirian juga berani lah. Jadi, 12 Agustus, Pegi Setiawan pergi ke Bandung. Kemudian, masih 12 Agustus, Alhamdulillah, nyampe. Nunggu jemputan lama, bingit. Nunggu jemputan lama banget. Nah, kemudian, 17 Agustus 2016, Pegi Setiawan menulis, Mengais rejeki di kota orang. Artinya kan di luar, bukan di kota sendiri kan, di kota orang.